Sebanyak 32 orang karyawan aplikasi pinjaman online ilegal diamankan Direkturat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus, Polda Metro Jaya, Kamis, 14 Oktober 2021. 32 orang tersebut merupakan kolektor atau penagih pinjaman dari PT Indotekno Nusantara, ITN. Mereka diangkut menuju Polda Metro Jaya, guna proses pemeriksaan lebih lanjut, usai penggerebekan pada perusahaan yang menaungi 10 aplikasi pinjol ilegal tersebut yang berlokasi di rukan Crown Block C1, C7, Green Lake City, Tangerang. Sambil menangis, orang tua salah satu dari karyawan pinjol ilegal yang dibawa ke Polda Metro Jaya ketika ditemui awak media mengatakan. Cari-cari kerjaan apa aja, Biarin? Iya, pulang kok, Bu. Cuma diperiksa aja. Saya ingin mobil kan, kasihan. Belum makan. Baru sebulan kerja kakak. Gajian 1,4 dengar ya. Gajian apa-apa ya? Gajian apa-apa ya? Pulang, pulang. Pulang, pulang. Gajian apa-apa ya? Gak bohong, kak. Pulang anak tekan. Pulang, kaknya aja. Pulang politik. Pulang. Sebulan, baru sebulan ini. Sebenar gajiannya 1,4? Iya, kemarin kan dari tanggal 7. Dari tanggal 7, anak saya kerja. Nah, tanggal 21 katanya antar gajiannya, antar bulan kemudian. Nah, dia pulang, Mama, aku nangis. Aku kerja dari jam 8.20 sampai jam 7. Tapi kok aku gajian cuma segini doang? Aku gak bisa bayar rumah dong, Mak. Gitu kan? Ya udah deh, sabar. Kali aja bulan depan dapet ya. Orang aku kerjaan-kerjaan susah deh. Lagi pandemi. Eh, gak tahunya tuh. Dilanjut sama dia. Biar bisa bayar rumah. Ini ketemunya kan 2 bulan saya. Kontraknya di polisi juga. Jadi orangnya sabar, Pak. Saya belum bisa bayar kontrak. Karena anak saya kemarin gajian 1,4. Saya dikasih 800. Itu saya buat hari-hari, Pak. Saya buat jualan. Terus anak saya megang 600 kali buat gajian. Hanya gitu. Jadi belum bisa kebayar rumah. Eh, nyampe sekarang ini lunggu gajian yang ini gitu. Eh, nelpon dari pagi. Mama ada bu. Sima di sini. Saya udah kalah kabut, Pak. Dari pagi saya nangis. Anak berapa, Bu? Anak pertama. Anak umur 32. Anaknya udah berkeluar, Bu? Belum. Belum itu yang pakai. Sudah pakai jagat kuning itu. Yang di situ ada abu-abu. Sebelumnya anaknya nganggurnya berapa lama, Bu? Nganggurnya lama, Pak. Keluar dari dunia Cet itu. Di situ Grandville. Mama aku kerjaannya pindah tiba-tiba. Mau negaraan itu terus mau pindah ke Bekasi. Jangan deh kalau ke Bekasi. Bekasi rawan. Rawan emang gak ngasih. Api panah perempuan. Udah biarin aja. Api putar nyari kerjaan pelan-pelan. Dapet Pak di Cukareng. Dapet di Jakarta. Ma gajinya kalau di Jakarta ada gedean. Cuma naik kereta gak bisa. Harus vaksin katanya. Udah vaksin dua-duanya. Kita dapat di sini dekat. Saya kira udah kulit dapat yang dekat. Mudah-mudahan Apip ini bisa kirim nasi kalau siang. Motornya cuma satu, Pak. Buat ke pasar, buat kemanalan. Eh, akhirnya ketiap baru belum ada sebulan. Udah itu. Udah ada kayak gini, Pak. Hah? 1,4 kemarin. Dari tanggal 7 ke tanggal 21 katanya. Dari jam setengah sembilan ya, Pak. Nampai jam tujuh. Anaknya dapat pekerjaan ini dari mana, Bu? Info aja. Saya pagi-pagi keliling-keliling, Pak cari kerjaan. Terus saya nanya. Oh, itu, Bu. Di situ ada lubangan. Saya muter ke sana. Eh, gak. Taunya gak ada. Eh, nanya ke sini, Bu. Lagi tutup. Ntar kalau ada, ke sini lagi. Akhirnya ngelamar telat seminggu. Dipanggil. Sudah bekerjaan, Pak. Sebagai apa di sini, Bu? Nelfon katanya si, Pak. Nelfon. Nama anaknya siapa, Bu? Ada yang FI, Pak. Udah berapa lama? Satu bulan, Pak. Satu bulan. Satu bulan. Dari tadi yang dibawa sama polisi, ada gak anaknya? Ada anaknya itu di mobil. Makanya saya nangis-nangis. Tumpah di mobil anak saya, Pak. Liatin, Pak. Ada api, Pak. Tolongin, Pak. Ibu tahunya kerja di sini kapan? Tahunya kerja di sini. Tanggal 7, Pak. Terus?